Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Arifenggara 19 Oke, di video kali ini gue akan ngasih tips ya guys untuk perupdatean untuk musim 2022 jadi kalian gak bingung juga yaitu 3 hal wajib yang harus dilakukan pada pemain kreover jadi nanti ketika kalian masuk ke musim 2022 kalian gak bingung lagi mau diapain si pemain kreover oke langsung kita bahas video selengkapnya tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu karena disini gue bagikan info update tips bermain dan juga trik dapetin pemain guys oke pertama disini kalian itu harus melepas atau jual pemain kreover tersebut ya misalkan kalau kalian untuk player-player baru disini mungkin baru tau nah kalau misalkan user face yang udah dari musim-musim sebelumnya pasti udah tau lah nah tapi kalau untuk player user yang baru ya guys kalian harus lepas atau jual pemain kreover karena kenapa nah disini itu ada contohnya disini ada Messi, Rashford, Hajar, Ribéry, sampai Koteño sama Dayong juga guys dengan full ratingnya itu udah full ya guys dari musim sebelumnya ya guys nah ketika gue coba dijual atau dilepas ya guys harganya berapa kalian lihat disini 44.500 GP guys satu pemain itu bisa hampir 50.000 guys oke nah ini keuntungan nah ini keuntungan kalau misalkan kalian menjual pemain kreover kayak gitu guys oke nah terus juga kalian harus melatih sampai full nah ini untuk hal yang kedua train atau naikkan hingga full level pemain tersebut sebelum menjadi kreover kayak gitu guys karena kenapa bisa aja nanti kita fullkan levelnya ketika mereka sudah jadi kreover tapi itu ada mempengaruhi dari harga GP mereka juga guys kayak gitu contohnya disini nah ada beberapa pemain disini kalau si Kante, Kroos, Busket terus juga sama si Kasemaru udah full nah tapi disini ada si Nenggolan sama si Pianic yang belum dilatih full nah coba gue ambil satu contoh yaitu si Nenggolan si Nenggolan itu awalnya belum dilatih tapi si Nenggolan itu statusnya kreover nah gue coba jual dia itu cuma di Kasemuan 6 itu cuma 9940 GP aja kayak gitu ini belum dilatih ya guys tapi udah status kreover udah lumayan lah nah setelah gue coba latih jadi 25 full ya guys levelnya dan disini cuma naik dikit guys jadi 13300 GP nah itu kalau misalkan kalian menerapkannya sistem melatih ketika sudah berganti musim kayak gitu nah misalkan kalau kalian melatihnya sebelum menjadi kreover yang statusnya masih best player atau pemain sorutan dan lain-lain seperti si Messi ya guys nah disini gue udah latih si Messi dari musim-musim sebelumnya sebelum menjadi statusnya kreover dan disini terbukti untuk GP nya itu tinggi banget beda dengan yang udah gue ambil contoh si Nenggolan yang udah kreover baru dilatih itu naiknya dari 9000 jadi 13000 guys kayak gitu jadi dikit banget jadi kalian wajib melatih dari sekarang ya guys kalaupun gak ada pelatih gak apa-apa itu baru nunggu ke musim selanjutnya tapi latih dulu aja pemain-pemain yang kayak si Messi Ronaldo pokoknya pemain-pemain bagus kayak gitu guys nah kalau pemain-pemain yang silver ball dan lain-lain kan itu pastinya ngabisin banyak pelatih ya guys jadi mungkin 1-2 atau pelatih untuk 1 pemain dari silver ball gold ball dan lain-lain itu bisa lah jangan sampai levelnya masih 1 aja 1 aja kayak gitu guys oke biar nanti GP ketika dijual pada musim 2022 itu bisa tinggi kayak gitu guys oke nah itu untuk poin kedua nah poin ketiga adalah tukar pemain kreover guys kayak gitu tukar pemain kreover gimana sih nah sistemnya disini sebelum berganti atau masuk ke musim 2022 kalian itu harus mengumpulkan pemain-pemain baik itu gold ball black ball silver ball dan lain-lain baik itu juga dari pemain sorotan ataupun best player juga karena kenapa nah disini contohnya gue ambil gue udah ngumpulin si Mbappe 2 dari regular itu mungkin hasil dari box row ngeroll di box row maupun ngeroll di yang lainnya juga gue dapet Mbappe 2 terus juga disini gue ngumpulin gold ball gold ball nah nanti siapa tau ketika masuk ke musim 2022 itu ada pemain yang dari silver ball naik ke gold ball nah disini gak udah siap misalkan disini si Paulsen tinggal ngumpulin satu lagi nah ketika disini si Paulsen udah ada tiga orang kita bisa nuker ya guys karena mereka statusnya kreover juga kita bisa nuker dengan pemain yang baru naik dari silver ball ke gold ball ataupun pemain incalan kita dari gold ball yang belum kita dapetin ataupun nah misalkan kita dapetin si Mbappe ya guys Mbappe nah disini contohnya udah ada dua nah satu lagi dari event nah ketika nanti berganti musim jadi 2022 ya guys disini si Mbappe yang dari pemain sorotan ya guys itu berubah jadi carryover semuanya barengan sama dua Mbappe yang ini nah kita bisa tuker dari blackball ini ke blackball best player di musim 2022 kayak gitu guys sesuai keinginan kita oke nah terus juga disini kalian jangan milih-milih kalau misalkan untuk kumpulin apa pemainnya ya guys mau silver ball mau gold ball kalian kumpulin aja siapa tau nanti ketika kalian misalkan mendapatkan disini dari silver ball itu ada tiga orang kan siling guard itu kan atau pemain-pemain yang bagus mungkin tapi ditempatkan konami di silver ball itu kita bisa tuker nanti di musim depan guys kayak gitu jadi misalkan orang lain belum dapet siling guard tapi kita udah bisa dapet siling guard akibat kita bisa memanfaatkan momentum ini ya guys dengan mengumpulkan agent silver ball kayak gitu guys nah jadi kalian kumpulin dulu aja ya guys pemain-pemain sebelum full sampai 500 guys kayak gitu jadi misalkan kalau udah full sampai 500 minimal 400 lah kalian bisa kumpulin nah nanti kalaupun misalkan gak full disini kita bisa ngumpulin sampai tiga orang ya guys yang sama ataupun cuma bisa dapetin dua ataupun satu itu kumpulin aja ya guys karena misalkan kalau gak nyampe sampai tiga orang itu kita bisa jual karena status mereka jadi carry over kayak gitu oke daripada misalkan kita membuka pack nah disini kalian harus tukarkan pemain tersebut ketika statusnya carry over kayak gitu ada beberapa alasan ya guys kita melenceng dulu ke alasan kenapa harus menukarkan ketika sudah mereka menjadi carry over nah ada juga misalkan ada opsi bang gue sekarang udah misalkan ada siapa si Messi misalkan dari best player udah ada tiga bisa aja ditukarkan musim ini nah itu bisa aja ditukarkan tapi beberapa bulan kemudian si Messi yang udah kita tukarkan misalkan jadi pemain target kita nah si pemain target kita itu yang udah ditukarkan malah jadi carry over guys kayak gitu jadi sayang banget jadi kalian nukarkannya itu setelah ganti musim setelah pemain-pemain yang udah ada ini menjadi carry over aja kayak gitu jadi untuk pemain target kita menjadi berubah jadi carry over itu satu musim full gak baru aja beberapa bulan udah jadi carry over lagi kayak gitu guys oke paham kan nah pertama disini meskipun sudah terkumpul tiga atau lebih pemain yang sama kalau ditukarkan musim ini maka musim depan status mereka akan menjadi carry over prior kayak gitu guys ya pokoknya kalian misalkan kalau udah terkumpul sekarang kalian sabar aja tunggu musim depan ditukarkannya musim depan aja kayak gitu guys sayang kalau musim ini ditukarkan itu jadi carry over di musim selanjutnya oke nah poin kedua adalah alasannya buka pack gratis dari sekarang agar mendapatkan lebih banyak pemain twin atau pemain yang sama guys kayak gitu contohnya misalkan disini kalian dapat dari matchday ya guys baik itu goldball ataupun silverball ataupun blackball bagus-bagus kalian buka aja dari sekarang karena kenapa ketika nanti kalian membuka ya guys siapa tau misalkan kalian bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemain yang twin kayak gitu guys nah ketika nanti berganti musim kalian bisa tukarkan ke pemain target kalian nah kalau misalkan bisa aja sih ada dua opsi nah opsi yang pertama yang tadi nah yang kedua adalah ketika misalkan kalian membukanya di musim 2022 ya guys itu bisa aja kalian bisa mendapatkan pemain target kalian atau enggak apa kalau kita ngambil pahitnya itu kita nggak bisa mendapatkan pemain target kita terus juga kalau misalkan kalau kita jual itu harganya harga GP-nya rendah beda lagi kalau misalkan kita ngumpulin atau membuka pack dari sekarang nah ketika nanti pemain-pemain ini silver ball gold ball dan black ball yang lainnya juga ketika masuk ke musim 2022 itu kan si silver ball ini kalau misalkan nggak nyampe ke tiga orang yang sama juga itu kita bisa jual karena status mereka carry over beda lagi kalau misalkan nanti kalian membukanya di musim 2022 guys kayak gitu disini kalau dijual juga kalau misalkan nggak dapat target pemain yang kita inginkan dijual juga itu GP-nya rendah guys kayak gitu jadi untuk poin kedua buka pack gratis dari sekarang biar kalian bisa mendapatkan lebih banyak pemain twin kalau misalkan nggak dapat juga pemain twin kalian bisa jual karena status mereka musim depan itu carry over oke nanti juga poin ketiga adalah kalau tidak terkumpul tiga atau lebih maka pemain dengan status carry over bisa dijual dengan harga yang tinggi nah disini seperti yang udah gue jelasin sebelumnya kalau tidak terkumpul tiga atau lebih maka pemain dengan status carry over nah kan nanti bakal masuk ke musim 2022 tuh karena status mereka carry over nah nanti dijualnya itu bisa tinggi ya guys walaupun mereka itu statusnya silver ball karena mereka carry over kita bisa jual dengan harga tinggi beda lagi kalau misalkan dengan kita ngerol di musim 2022 dengan pack ini ya guys dibuka emang ada opsi kalau konomi bakal memperpanjang untuk expire ini guys nah tapi kalau kita ketika membuka terus juga nggak dapat pemain target kita mau lepas pemain tersebut harganya murah kayak gitu beda lagi kalau misalkan kalian membuka dari sekarang oke oke nah mungkin segitu aja di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel jangan lupa like juga komen komen di bawah bagaimana tanggapan tentang video kalian oke makasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati